Daerah Operasi atau DAOP 2 Bandung kembali menertibkan rumah perusahaan sebagai wujud keseriusan KAI dalam menjaga aset negara sekaligus melakukan optimalisasi aset. Penertiban dilakukan terhadap tiga rumah yang berada di atas lahan yang merupakan aset perusahaan KAI, tepatnya di Jalan Taman Cibunut No. 9, 11, dan 13, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetang, Kota Bandung. Rumah perusahaan dengan total luas tanah 1.560 meter persegi tersebut ditempati oleh pihak lain tanpa adanya ikatan kontrak sewa. Sebelum ditertibkan, penghuni ketiga rumah tersebut telah diberikan surat peringatan atau SP hingga tiga kali sejak Januari 2023 lalu. Selain itu terdapat pula kalangan dari pihak lain yang menguasai aset KAI tanpa hak dan atau tanpa ikatan hukum dengan KAI. Namun demikian, KAI tetap berkomitmen akan terus melakukan penertiban berdasarkan bukti kepemilikan dan peraturan yang berlaku. Adapun sertifikat hak pakai nomor 2 tahun 1991 menjadi bukti kepemilikan atas aset di lokasi tersebut. Bukti kepemilikan atas aset juga diperkuat dengan disahkan melalui surat keterangan konfirmasi bidang tanah dari BPN yang menyatakan aset tersebut beserta batas-batasnya adalah benar milik negara di bawah pengelolaan KAI. Penertiban dilakukan dengan dinampingi oleh aparat kewilayahan, TNI, dan Polri sehingga proses penertiban dapat berjalan dengan kondusif. Dari kota Bandung, Bobi Roska melaporkan.